hai assalamualaikum kali ini kita buat sayuran simple yaitu urap sayur sederhana nah pertama kita akan buat bumbunya dulu disini aku akan ulek bawang merah, bawang putih, kencur, dan jahe dan 1 butir kemiri kemudian ini kita ulek ya sampai semua bumbunya ini halus nah kira-kira seperti ini kemudian aku tambahkan kira-kira 10 buah cabai rawit kalau suka pedas boleh ditambahkan, nah kalau gak suka pedas boleh dikurangin cabai rawitnya tambahkan gula merah aren, nah disini aku pakai sebanyak 1 sendok makan kemudian ini udah bumbunya dan ini siap untuk kita tumis panaskan sedikit minyak lalu kita akan tumis bumbu yang udah kita ulek tadi nah ini kita aduk ya, tambahkan daun salam dan daun jeruk, aduk rata nah disini aku menggunakan kelapa sebanyak 300 gram kita kupas kulitnya ya, kemudian kita tuang ke dalam bumbu atau tumisan bumbu lalu ini kita aduk nah pada saat kita aduk kelapanya ini sebaiknya kita menggunakan api sedang cenderung kecil nah disini aku tambahkan ketumbar bubuk kalau kalian gak suka ada rasa-rasa ketumbarnya kalian boleh skip ya nah serundi kelapanya ini rasanya pedas kuri ya aku tambahin juga garam, kaldu bubuk kalian bisa koreksi rasanya nanti sebelum kalian angkat kalau dirasa masih ada yang kurang kalian boleh tambahkan lagi nah urap sayur ini akan tahan lama kalau kita buat seperti ini ya dibanding kalau kelapanya kita kukus biasanya teksturnya akan agak basah nah kalau kita gongseng-gongseng seperti ini kelapanya urap sayurnya akan tahan lama nah untuk sayurannya disini sangat simpel aku cuma menggunakan wortel, kol, dan kangkung kalian bisa tambahkan kacang panjang, toge, dan lain-lain disesuaikan stok sayuran yang ada di rumah aja nah ini kita aduk-aduk ya nah setelah tercampur rata seperti ini kalian bisa sajikan di piring saji dan ini siap untuk disantap dengan sepiring nasi hangat juga lauk-lauk lainnya nah gimana cara buatnya? simpel banget kan? ini wajib deh untuk kalian praktikan di rumah cara buatnya mudah dan pasti rasanya enak yang suka pedas boleh dicoba nah jika kalian suka dengan resepnya boleh dong di-like dan di-share yang banyak ke social media kalian semoga resepnya bermanfaat sampai ketemu di resep-resep selanjutnya Assalamualaikum